Mengapa Israel selalu disebut menjajah Palestina padahal wilayah Israel sekarang dulunya adalah mandat Inggris? Jawaban sederhananya bahwa persepsi bahwa Israel disebut menjajah Palestina adalah persepsi yang keliru yang tidak berdasarkan pada fakta sejarah karena bangsa Israel dan bangsa Palestina itu sudah sama-sama tinggal dan mendiami wilayah Palestina sebelum Perang Dunia Pertama di mana wilayah Palestina saat itu adalah wilayah jajahan Ottoman. Bangsa Palestina adalah bangsa yang menuturkan bahasa Arab Populasi bangsa Palestina termasuk keturunan-keturunannya jika dibulatkan semuanya berjumlah 10 juta jiwa kira-kira setengahnya tinggal di wilayah Palestina mencakup wilayah tepi barat Jordan termasuk Jerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Jordania. Di daerah ini jika digabungkan mereka merupakan mayoritas 51% dari seluruh penduduk pada tahun 2009. Beberapa diantaranya adalah pengungsi sisanya lebih dari separuh dari seluruh Palestina terdiri dari orang-orang Palestina perantauan yang disebut sebagai diaspora Palestina yang kebanyakan adalah para pengungsi Palestina sebagai korban perang yang tersebar di negara manapun. Dari diaspora itu, lebih dari setengah juta hidup di negara tetangga Jordania, satu juta dibagi di antara negara Syria dan Libanon, seterempat juta di negara Arab Saudi dan di Cili, setengah juta adalah konsentrasi terbesar di luar dunia Arab. Sedangkan untuk sejarah bangsa Yahudi singkatnya adalah, kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 nelur suku Israel yang paling banyak keturunannya yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yaakob, seorang yang hidup sekitar abad 18 Masehi dan bergelar Israel. Seluruh tulunan 12 putra Yaakob itu dikenal dengan sebutan bangsa Israel, yang kemudian berkembang menjadi bangsa yang dinamakan sekarang sebagai suku bangsa Israel. Selama berabad-abad, turunan bangsa Yahudi berkembang menjadi bangsa yang dominan dan mayoritas dari bangsa Israel, sehingga sebutan Yahudi tidak hanya mengacu kepada orang-orang turunan Yehuda, tapi mengacu kepada segenap turunan Yaakob yang disebut Israel. Pada awalnya, bangsa Yahudi hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di Tanah Kanaan pada abad ke-18 sebelum Masehi. Ketika terjadi bencana kelaparan di Kanaan, mereka pergi mencari penghidupan di Tanah Mesir yang waktu itu memiliki persediaan makanan yang cukup berkat peran serta dari Yusuf, salah satu anak Yaakob. Karena kedudukan Yusuf yang tinggi di dinasti Hyksos di Mesir, maka seluruh anggota Yaakob diterima dengan baik di Tanah Mesir bahkan diberi lahan pertanian di bagian timur Laut Mesir. Pada akhirnya, seluruh bangsa Israel tanpa memandang warga negara atau tanah airnya juga disebut sebagai bangsa Yahudi, dan begitu pula semua pemeluk agamanya disebut dengan nama yang sama pula. Meskipun mereka sering mengklaim diri mereka sebagai pewaris keluarga Yaakob, hal yang paling sering menjadi bahan perdebatan bagi berbagai pakar sejarawan hingga saat ini. Oleh karena sulit untuk membuktikan secara biologis bahwa darah orang Yahudi secara langsung memiliki garis keturunan sebagai orang Israel, sebagaimana orang Israel Samaria yang mengalami pengusiran oleh pasukan Assyria dan keturunan mereka tidak kembali semuanya ke tanah air mereka, melainkan berbaur di antara penduduk bangsa-bangsa lain. Sementara orang-orang Israel Judea yang beberapa kali mendapat pengusiran dari Raja Nebuchadnezzar di jaman Babylonia dan Kaisar Romawi pada tahun 66 Masehi dan 134 Masehi, telah berpencar ke berbagai negara dengan menggabungkan diri dan melebur ke bagian bangsa-bangsa asing lainnya, sehingga mereka kehilangan identitas sebagai orang Israel asli walaupun mereka pernah tinggal di tanah air mereka sejak zaman Esra hingga Kaisar Romawi Titus. Banyak pakar sejarawan yang meragukan keaslian rasi Yahudi sebagai keturunan orang Israel dan lebih sepakat mereka sebutkan bangsa Sionis. Sebab pada dasarnya siapapun dari berbagai etnis dan latar belakang dapat menjadi orang Yahudi baru dengan memeluk agama Yahudi. Meskipun banyak yang sudah berpencar ke berbagai negara baik di Eropa Barat maupun Eropa Timur, Rusia, Turki, India, Spanyol, bahkan ada pula yang sampai ke Argentina, namun orang-orang Yahudi yang masih hidup dan tinggal di Palestina juga cukup banyak. Singkatnya setelah Peran Dunia Pertama menyebabkan posisi Kesultanan Ottoman kalah perang, terutama kalah oleh Inggris berserta sekutunya, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengurus daerah Palestina atau Mandat Britania atas Palestina yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Turki-Utsmani termasuk wilayah Palestina. Dengan mandat yang dipegang Inggris atas wilayah Palestina tahun 1920-1948, maka Inggris memiliki kekuasaan untuk mengurus wilayah Timur Tengah termasuk wilayah yang sekarang menjadi Jordania, Israel dan wilayah-wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Ottoman yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris untuk diadministrasi setelah Peran Dunia Pertama usai sebagai sebuah wilayah bekas Kesultanan Ottoman sejak abad ke-16. Wilayah ini mulanya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah barat, Libanon yang dimandatkan kepada Perancis, Suria yang dimandatkan juga kepada Perancis, dan Irak yang dimandatkan kepada Inggris di sebelah utaranya, Kerajaan Arab Saudi di sebelah timur dan selatan, dan Kerajaan Mesir di barat daya. Khusus di wilayah Palestina pada tahun 1922, Inggris melakukan sensus penduduk pertama. Hasilnya, seluruh penduduk yang tinggal di Palestina berjumlah 752.048 jiwa, terdiri dari 589.177 jiwa muslim, 83.790 Yahudi, 71.464 Kristen, dan 7.617 yang beragama lain. Setelah sensus ke-2 pada 1931, populasinya telah bertambah menjadi total 1.036.339 jiwa, terdiri dari 761.922 muslim, 175.134 jiwa Yahudi, 89.134 jiwa Kristen, dan 10.145 orang yang beragama lain. Setelah itu, tidak ada sensus penduduk lagi, tapi statistik tetap dipertahankan dengan cara menghitung jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun pada tahun 1939, jumlah penduduk Palestina khususnya orang Yahudi, telah bertambah pesat hingga 450.000 orang, dan mendekati sepertiga dari seluruh populasi wilayah Palestina. Ini disebabkan karena adanya gelombang masuk orang Yahudi dari Eropa, sebagai akibat, politik, nasisme Jerman di bawah Hitler yang ingin membersihkan orang-orang Yahudi di Jerman khususnya, dan di Eropa yang ditaklukkan Jerman. Ibat semakin bertambahnya orang-orang Yahudi di Palestina tersebut, sering timbulkan kekerasan dan bentrok fisik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab Palestina. Inggris sebagai pemegang mandat atas wilayah tersebut, meminta PBB untuk membentuk tim investigasi, untuk mengatasi aksi kekerasan yang sering terjadi, maka pada tahun 1946 dibentuk Komite Investigasi Anglo-Amerika untuk menyelesaikan konflik Yahudi dengan Arab Palestina yang disebabkan oleh migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Komite ini merekomendasikan kepada PBB agar tidak ada negara Arab maupun negara Yahudi. Namun implementasinya sulit dilaksanakan, bahkan Presiden Amerika Serikat saat itu mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi ke Palestina. Karena kondisi inilah yang menyebabkan Inggris ingin mengembalikan mandat Palestina ke PBB. Reaksi PBB atas niat Inggris tersebut, PBB membentuk Komite Khusus untuk Palestina pada 15 Mei 1947. Komite Khusus untuk Palestina yang terdiri dari sebas negara tersebut, melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi. Pada 31 Agustus 1947, Komite Khusus untuk Palestina memaparkan laporannya. Dalam salah satu bagian laporannya, Komite Khusus untuk Palestina merekomendasikan kepada sidang umum PBB untuk membuat rencana skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi selama dua tahun yang dimulai 1 September 1947. Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka seluas 11.000 km persegi dan negara Yahudi seluas 15.000 km persegi. Sementara status kota Yerusalem dan Bethlehem berada di bawah kendali administrasi PBB. Ternyata usulan skema pembagian wilayah tersebut tidak memuaskan baik bagi kelompok orang Yahudi maupun orang-orang Arab Palestina. Bangsa Yahudi sangat kecewa karena akan kehilangan kota Yerusalem, sedangkan kelompok Arab Palestina khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak mayoritas orang Arab Palestina. Akhirnya kelompok negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab mengadakan pertemuan di Cairo, Mesir dari November sampai Desember 1947 menghasilkan atau mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk menyelesaikan masalah rebutan wilayah Palestina tersebut. Namun dibalik resolusi tersebut, masing-masing negara Arab punya rencana sendiri. Misalnya, Yordania ingin menguasai tepi barat, Suria ingin menguasai bagian utara Palestina termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi orang Yahudi maupun Arab Palestina. Meskipun menerima usulan PBB tentang pembagian ini, Inggris enggan melaksanakannya di lapangan karena usulan tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak yakni Yahudi dan Arab. Inggris juga tidak berniat memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi. Pada September 1947, Inggris mengumumkan kekuasaan atas dasar mandat PBB di Palestina akan diakhiri pada 14 Mei 1948 tepat jam 12 dini hari. Sebagai respon atas pernyataan Inggris tersebut, Presiden Amerika Serikat mengajukan proposal baru yang membatalkan rencana pembagian Palestina. Dalam proposal itu, Amerika Serikat mengusulkan PBB agar langsung memerintah Palestina. Akibat status Palestina yang tidak pasti tersebut, kekecauan antara penduduk Yahudi dan Arab Palestina tidak terelakkan mengakibatkan korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Hingga akhir Maret 1948, setidak-tidaknya terdapat 2.000 orang meninggal dunia dan 4.000 orang mengalami luka-luka. Pada 14 Mei 1948 atau sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, tua komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion, dihadapan 250 orang undangan di Museum Del Afif, mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Dalam deklarasi itu, Ben-Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas-batas negara Israel. Sejumlah catatan menyebut, para pendiri Israel sepakat tidak menyebut batas-batas negara itu, karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan menyetujuinya. David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel tanggal 14 Mei 1948, sebelum batas akhir mandat Inggris atas Palestina berakhir. Sehari setelah deklarasi tersebut, pada tanggal 15 Mei 1948, negara-negara Arab yang tergabung dalam 3 Arab seperti Libanon, Syria, Mesir, Jordania, Irak, dan negara-negara Arab lainnya, mulai mengerahkan pasukannya masing-masing secara serentak menyerbu negara Israel dari berbagai penjuru mata angin. Ini merupakan perang Arab melawan Israel pertama yang dimulai sejak 15 Mei 1948. Awalnya, pasukan Arab dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih baik dengan mudah menguasai wilayah yang ditempati bangsa Yahudi. Pasukan Syria, Libanon, Jordania, dan Irak menyerang Galilea dan Haifa. Sementara di selatan, pasukan Mesir maju mencapai Tel Aviv. Namun, koordinasi antara pasukan Arab ternyata tidak terlalu baik dan di saat-saat terakhir, Libanon menarik mundur pasukannya. Untuk menghadapi serbuan pasukan koalisi Arab, Israel pada 26 Mei 1948 membentuk pasukan pertahanan Israel IDF yang anggotanya adalah leburan dari berbagai milisi seperti Hagana, Palmak, Irgun, dan Lehi. Dalam perkembangannya, IDF justru berhasil mengerahkan lebih banyak pasukan ketimbang pasukan koalisi Arab. Ada juga ex-pasukan Inggris yang kembali dari Inggris untuk bergabung perang melawan tentara dari koalisi negara-negara Arab. Pada awal tahun 1949, Israel memiliki 115.000 tentara sedangkan koalisi Arab hanya sekitar 55.000 personil saja. Setelah bertempur selama 9 bulan, akhirnya pada 1949 tercapai gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Libanon, Jordania, dan Suria. Dari hasil perang pertama ini, Israel justru berhasil menguasai 78% wilayah mandat Palestina. Sementara Mesir menguasai Jalur Gaza dan Jordania mendapatkan tepi barat. Jordania juga menguasai Jerusalem Timur, sementara Israel mengerintah Jerusalem Barat. Pada 1950, tepi barat resmi menjadi wilayah Jordania. Sementara itu, akibat peperangan ini, 750.000 orang-orang Arab Palestina justru tersingkit dari tanah Palestina dan mengungsi keluar dari wilayah yang diduduki Israel sehingga mereka tersebar di berbagai negara tetangga Israel seperti Jordania, Arab Saudi, Suria, dan Libanon. Jadi, dengan ulasan sejarah di atas, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Penyerbuan militer yang dilakukan negara Arab yang tergabung dalam negara Arab terhadap negara Israel yang baru sehari memproklamirkan berdirinya negara Israel merupakan kesundiman dan keseratahan negara-negara Arab yang sejak awal tidak mau menerima resolusi BBB 181 tentang rencana pembagian wilayah Palestina untuk dua negara yaitu negara Israel dan negara Palestina. Serangan militer tersebut mengandung dua makna. Yang pertama, negara-negara Arab menginginkan agar bangsa Yahudi tidak bisa mendirikan negara Israel di wilayah Palestina. Yang kedua, negara-negara koalisi Arab seperti Mesir, Jordania, Suria, Libanon masing-masing ingin merebut dan menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai orang-orang Yahudi di mana negara Israel didirikan. Namun ternyata serangan militer dari negara-negara Arab tersebut mendapat perlawanan yang cukup tangguh dari negara Israel yang baru berumur satu hari bahkan bukan saja bangsa Yahudi dapat mempertahankan wilayah yang dikuasainya tapi justru dapat mengambil wilayah-wilayah yang dikuasai negara-negara Arab itu sendiri. Dengan kata lain, Perang Arab Israel tahun 1948 dimenangkan secara total oleh Israel. Bagaimana sikap negara-negara Eropa terutama Inggris dan Amerika ternyata mereka justru lebih bersimpati kepada negara Israel yang secara fakta dikeroyok rame-rame oleh negara-negara Arab. Kalau saja pada sejak awal negara Arab menerima resolusi 181 tentang pembagian wilayah yang ditetapkan oleh PBB maka sejarah bangsa Palestina tidak akan seburuk sekarang yang sebagian besar rakyatnya menjadi pengungsi di negara-negara Arab. Jadi kalau sekarang banyak dimaknai bahwa Israel menjajah bangsa Palestina ini adalah pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi. Apalagi banyak orang di Indonesia yang menganggap konflik Arab-Palestina dengan Israel sebagai konflik agama dan ini merupakan disinformasi sejarah.